Pecinta drama Korea, ayo merapat Ini adalah istana Gyeongbokgung yang sering banget muncul di drama-drama Korea Kalian pasti udah familiar lah sama area ini tuh Liat betapa megah ya Dan betapa rame nya turis-turis asing yang datang kesini Emang ini jadi destinasi wisata utama kali ya disini Karena memang istananya di pusat kota banget Nah ini kita lagi dijelasin tentang sejarah istana Gyeongbokgung Dan tempat-tempat apa yang menjadi area penting dari istana ini Nah kalau ada upacara, lapangan ini digunain buat upacara Di kanan itu sipil, di kiri itu tentara Nah kalau ini adalah ruang penting banget buat raja Pada saat itu untuk menerima tamu atau melakukan pembicaraan-pembicaraan yang penting Kita langsung menuju ke area samping istana Dan disini ada pemandangan yang memang harus kita lihat juga Karena ada filosofi kuat juga di dalam sini Di atap itu ada gambar naga Singkatnya jumlah tangan dan kaki naga itu menceritakan sejarah mereka dengan China Oke kita lanjut Kalau ini adalah bangunan untuk pekerja istana Nah kalau ini adalah area kamar raja Ada timur, ada barat Dan raja tidurnya sesuai dengan arahan dukunnya Dan raja juga tetap dikawal ketika tidur Dan ini pasir bukan sebarang pasir karena ada fungsinya juga Jadi ketika ada orang jalan kita bisa tahu gitu Dan ini jadi penanda juga Selain itu pasir ini dipilih karena dia cepat kering Raja nggak boleh nginjek pasir basah katanya Kalau yang ini kamar ratu Jadi raja boleh ke kamar ratu Tapi ratu nggak pernah boleh menginjekkan kakinya ke area depan atau ke area kamar raja Orang Korea tuh detail banget Kalau kalian lihat ada jaring-jaring itu Itu memang sengaja dipasang biar burung nggak bikin sarang Kalau ini tempat hiburan raja Ketika ada tamu datang mereka biasanya disini Dan ini waktu 95 area istana ini direnovasi Ini bagian yang nggak kena sendiri Jadi masih asli banget Nah kalau ini bagian depannya namanya Gyeonghye-ru Oke kita lanjut Kalau disitu banyak banget orang-orang foto Ya hampir semua orang dari negara manapun Karena memang katanya ini salah satu spot foto yang wajib juga disini Kalau kalian kesini jangan lupa sewahan bok Yaitu pakaian tradisional Korea Yang banyak kok tempat penyewaan yang deket sini Nggak jauh dari situ ada patung raja sejong Dia adalah pencipta hanggul Korea Jadi sobat medkom mimpin doain bisa segera kesini ya Sampai jumpa di perjalanan berikutnya